Ya kan, mungkin kalau yang pertama kan harus di-establish karakternya Doyokoto Eleoncong Kalau yang pertama kan karena sudah dikenal Jadi langsung ke premis utamanya Yaitu mendadak kaya Tentang tiga orang pemalasan Pengangguran yang Masih-masih kena situasi beda-beda Sehingga terpaksa harus punya duit Tapi karena kami males pengen yang menjalankan pintas Tiba-tiba kaya mendadak beneran Tapi mendadak kaya Datangannya sih Gak ada ya, tapi lebih ke Apa ya Lebih fun gitu Karena memang Apa ya, gue dulu mengidolakan Saat gue masih kecil Gue suka baca post-postnya Yang gue baca gue aneh oncom gitu Dan begitu dapet peran ini Udah bener-bener yang kaya Dan gue yang pertama kali Yang merankan menjadi oncom Sebelumnya kan memang di comic strip kan Dan apa ya Berikutnya next Yaudah Kita yang akan jadi pembandingnya Kesulitannya gue menjaga Tetap terjaga Karena gue pelor ya Dan gue juga baru tau Setradaranya juga pelor ternyata Iya Gue gak di cut-cut Ternyata ditidur Iya, sleeping-bisur Terus kedua Dialog dengan artikulasi yang jelas Pake gigi palsu itu Susah banget Jadi Wajar Rami Malek menang Oscar ya di Bohemia Rhapsody Jadi saya menunggu dia Berarti harusnya gue menang dong Dan ketiga gue sangat menikmati Dapet peran yang beda banget Sampai gue kaget Koko Manus Bisa segitu beraninya Dan gue sangat menikmatinya justru Walaupun Gue kasih liat backup gue Karena gue gak kenalin Tapi It's very far Main komedi Gak perlu mikirin gue harus nangis Gak perlu mikirin Mas Undu Cuma yang gak enaknya ya Istrinya yang gak ada disini Yang kami coba untuk tetap setia Adalah karakter-karakternya Supaya pembacanya Dan menikmatnya gak kecewa Terus kami juga Berdialog Sama Gak tau info jaman tuh Kami Kebetulan ketemu sama kreatornya Saya ketemu sama Pak Gus Wondo Yang kreatornya Toy Dia ketemu sama anaknya Karena almarhum Udah almarhum Terus Dwi sempet Kalau yang gambar Masih ada Tapi yang kemarin Sampet ke Nastrum Tapi kami ketemu sama timnya Yang melanjutkan Jadi Selama kami masih setia dengan Karya-karya beliau Kami tuh diizinkan untuk Membangkit sendiri Karena kan kalau di Kovliknya kan Universe-nya sendiri-sendiri tuh Gak gabung Nah ini kan digabung Jadi emang Butuh penyesuaian Ini handphone Udah dibeli Ini juga Jadi waktu itu pas lagi syuting Kebetulan ada istri sama anak Udah pake full makeup Terus kayak Kayak ngagetin gitu kan Biasanya sih dia Karena aku kalau dikagetin tuh Malah ketawa Aku kan ya Takut Nah ini muka aja Menggirminan aja sih Bibi Doryuk sih Kaling setengah jam sih Karena Cuma dibikin agak gelap Kulitnya Alisnya ditebelin Biar kekinian Terus pake gigi palsu Yang paling lama sih Ali Oncok 18 jam Enggak 2 jam Kalau Ali Oncok kan Bukis sama ini Yang kepala belakang Kalau makan memang ada adegan makan Tapi Ya pura-pura makan aja punya Tapi gak bisa ditelan gitu Begitu dekat langsung dibuang Susah Gak bisa Rupuk lagi makan Kalau gigi sih Yuskidu kan lepas Tapi kalau kuping kan yang Apa ya Itu yang kelamaan tuh Berasa sakit Dan itu sekali pake Sekali pake buang Sekali pake buang Jadi bahannya dari foam gitu Ada Udah all in semuanya Udah auto-pallet semuanya Udah auto-pallet Gue Tidur aja Saya juga tidur aja Udah main sendiri Pemimpinan Anggi Umbara itu Respect Luar biasa Pemain pemainnya tuh hormat Bion 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 Kadang gue ke Daranya kan juga Gak mimpi Dan kami ngerti Mereka ngerti semua Gila sih ini orang jelek banget Gila sih ini orang jelek banget Berarti itu teknokan kami udah dapet dari ini Dari sebelum kita kenal udah dapet teknokannya Semuanya Karena Gimana Karena kami kayaknya Refresinya juga sama Usia gak terlalu jauh Jadi gak terlalu susah untuk Apa namanya Ngembangin Kalau saya sama video udah pernah sebelum ya Amadwi juga gampang Ternyata anaknya ini Asik banget gini Auto ngakang Usia habis Ngembangin Iya Oke Oke Ternyata Gila 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 Gila